Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana otak kita itu bekerja dalam menyimpan informasi dan pola-pola Jadi, sebenarnya otak kita itu seperti sebuah mesin yang menyimpan pola Atau kita sebutnya dengan pattern matching machine gitu ya Jadi semua pengalaman kita itu disimpan di otak sebagai sebuah pola-pola Jadi setiap hari, otak kita itu sibuk dengan mencocokkan kejadian-kejadian yang kita alami semuanya dengan pola-pola Yang pernah tersimpan di dalamnya, cocokin terus kayak gitu ya Jadi, itu semua otomatis sih sebenarnya Nah, otak kita belajar itu semua dari pengalaman, experience gitu Jadi misalnya nih, Anda pernah perenang gitu ya, kemudian tenggelam gitu Nah, pola kejadian itu sama otak kita, sama otak Anda itu disimpan Jadi ketika Anda masuk ke kolam perenang lagi, Anda akan ingat itu dulu kayak diambil lagi gitu Dan Anda jadi tau-tau trauma mungkin, jadi takut air mungkin, nah hal-hal kayak begitu Jadi sebenarnya itu semua terjadi sangat otomatis sekali gitu Jadi otak kita itu adalah seperti kayak database besar gitu ya Yang isinya adalah penyimpanan pola-pola yang siap Anda gunakan kapanpun juga gitu Nah, kita nyebutnya sebagai pengalaman gitu ya Jadi sederhananya, orang yang memiliki database besar seperti itu disebut dengan orang-orang yang berpengalaman Nah, sekarang nih buat Anda nih, yang masih newbie nih, yang disebut dengan belum banyak pengalaman Tugas Anda di hidup ini adalah gimana caranya Anda mengumpulkan pola-pola tersebut Sebanyak mungkin, sehingga ketika Anda butuh, Anda jadi tau mana yang akan diakses gitu ya Jadi gimana caranya Anda membangun sebuah pola-pola database ini semua Dan kapan menggunakannya untuk kemajuan diri Anda So, that's the goal sebenarnya Jadi, pengalaman atau enggak Itu cuma karena Anda pernah mengumpulkan pola-pola itu dan memiliki database besar atau enggak Itu aja sih So, hopefully this video help you untuk memberikan wawasan Buat Anda yang newbie-newbie bahwa pengalaman itu benarnya bisa dilatih Asal Anda benar-benar take action dengan pola yang berbeda Kalau Anda melakukan hal yang sama terus-terusan itu, terus gitu aja Ya, pola Anda yang tersimpan di otak Anda cukup sedikit sih, basically Kayak gitu sih sebenarnya sih So, kurang lebih itu aja Thank you so much for watching this video I'll see you guys in the next video Bye-bye